Kita akan membahas seputar apa saja hal-hal yang perlu anda perhatikan sebelum memutuskan untuk kembali menjalin hubungan dengan matan pasangan Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Suntari Apa kabar anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun anda berada Video kali ini akan tepat dan cocok untuk anda yang saat ini ada keinginan untuk kembali pada mantan Karena itulah yang akan kita bahas Kita akan membahas seputar apa saja hal-hal yang perlu anda perhatikan sebelum memutuskan untuk kembali menjalin hubungan dengan mantan pasangan Pernah saya sampaikan bahwa yang namanya mantan terindah itu tidak ada Sebab yang terindah tidak akan jadi mantan Pernah pula saya sampaikan bahwa perpisahan itu bisa jadi merupakan cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa bukan orang ini yang terbaik untuk anda Tetapi namanya hati seringkali tidak bisa dibohongi Namanya rasa seringkali mengalahkan logika Meskipun sudah berpisah, ada kalinya tidak bisa kita pungkiri bahwa keinginan untuk kembali bersama itu tetap ada Dan bila anda ingin kembali pada mantan pasangan, maka ada 5 hal yang sebaiknya anda perhatikan Pertama, pertimbangkanlah kembali alasan berpisahnya anda berdua Apa yang dulu menjadikan berpisah? Apakah kira-kira alasan yang sama akan kembali menjadi ganjalan bila anda berdua kembali menjalin hubungan? Bila situasi dan kondisi saat ini masih sama, keadaan tidak ada yang berbeda Maka besar kemungkinan hubungan ini akan berakhir dengan cara yang sama pula Sama artinya kita mengulang kesalahan yang serupa sebanyak 2 kali Kemudian hal yang kedua, tanyakan kepada diri anda sendiri Mengapa masih ingin memperjuangkan mantan pasangan? Apakah alasan anda adalah murni cinta atau semata-mata karena tidak siap merasa kesepian saja? Pastikan alasan anda tepat dan bukan sekedar didasarkan pada keinginan sesaat Bukan sekedar karena anda khawatir tidak bisa mendapatkan penggantinya yang lain Selanjutnya, yang ketiga Bila alasan perpisahan tadinya adalah karena ada sesuatu dari mantan pasangan yang tidak bisa anda terima Maka kali ini pastikanlah dulu Apakah dia benar-benar sudah berubah atau belum? Apakah sikapnya yang tidak anda sukai dulu itu masih sama? Atau apakah saat ini mantan pasangan sudah jauh lebih dewasa pemikirannya? Jangan biasakan diri anda termakan janji manis dan lihatlah baik-baik tindakannya bagaimana Lalu yang keempat, ada baiknya anda mencoba untuk berteman dulu Jangan langsung memutuskan untuk kembali jadi pasangan Tidak perlu buru-buru dan berikan anda berdua waktu Agar bisa saling membiasakan kembali dan melihat dengan jelas Apakah memang masih ada kesempatan bagi anda berdua untuk kembali menjalin hubungan Sedangkan yang kelima, hal terakhir yang juga perlu anda pertimbangkan dan perhatikan Adalah apakah anda siap untuk memaafkan? Terutama, bila ketika berpisah dulu sempat ada patah hati Apakah anda siap membiarkan yang lewat agar lewat dan memulai lembaran baru lagi? Sebab jika anda sudah memutuskan untuk kembali menjalin hubungan Maka tidak boleh anda mengungkit kesalahan yang dulu pernah ia perbuat Sekalinya anda mengungkit kesalahan yang dulu Maka hubungan ini akan hancur lagi Akan tertek lagi Karena anda masih belum bisa memaafkan sepenuhnya Bila saat ini anda masih ada rasa sakit hati Maka itu berarti belum waktunya anda kembali membuka hati untuk orang yang sama Kurang lebihnya itulah kelima hal yang perlu anda perhatikan Sebelum memutuskan untuk kembali menjalin hubungan dengan mantan pasangan Bila lima hal ini sudah benar-benar anda pertimbangkan Maka silakan Lalu bagaimana? Bila mantan pasangan kita tidak memiliki keinginan yang serupa Kitanya ingin bersama lagi tetapi dianya masih ragu Ada ajian khusus yang diperuntukkan untuk membantu mengembalikan perasaan pasangan Namanya adalah ajian puter giling Dari saya ajian puter gilingnya ini sudah disempurnakan Sehingga disebut ajian puter giling sukma ratu Ajian ini bekerja dengan cara membantu mempengaruhi sukma dan perasaan orang tertentu yang dituju Agar kembali merasakan kasih dan sayang serta rindu seperti dulu Ajian ini berupa amalan Sebagai pelengkapnya ada minyak puter giling yang disertakan Oleskanlah minyak ini ke foto target sambil baca mantra Bagi anda yang tertarik untuk mendapatkan ajian puter giling sukma ratu Silakan membungi nomor yang tertera di layar Perkenalkan diri anda Dan sampaikan keinginan anda untuk mendapatkan ajian puter giling Amalan ini bebas pantangan Bebas resiko Bebas efek samping apapun Karena aliran kami aliran putih Dengan catatan Hanya niatkan untuk sesuatu yang baik dan benar Niatkan untuk membahagiakan Bukan untuk menyakiti Apalagi balas dendam Karena niat yang baik akan sangat mempengaruhi hasil upaya batin kita Dari saya cukup sekian Bagi anda yang saat ini sedang memperjuangkan hasil seorang Saya doakan semoga lekas diberikan yang terbaik Terima kasih telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Dan salam rahayu Terima kasih telah menonton!